Sementara itu, Pemirsa Direktur Utama PLN Sofian Basir selesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan dugaan suap pembangunan PLTU Riau 1. Selama 6 jam diperiksa, Sofian mengaku dikonfirmasi terkait kewenangan dan fungsinya sebagai Direktur. Sofian juga mengaku mengenal Eni Saragi selaku pimpinan Komisi Energi DPR yang menjadi tersangka suap dalam kasus ini. Direktur Utama PLN menjalani pemeriksaan perdana di KPK selaku saksi terkait penyidikan dugaan suap pembangunan PLTU Riau 1. Dirinya bersaksi untuk tersangka mantan pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited, Johannes Budiasutris Nokojo, yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Usai diperiksa selama 6 jam, Sofian mengaku diperiksa penyidik terkait tugas dan kewenangannya sebagai Direktur Utama PLN. Terkait pelaksanaan proyek Tambang Riau 1, penunjukan langsung yang dilakukan PLN kepada PT Pembangkit Jawa Bali, PJB merupakan penugasan dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Sementara itu, Sofian mengaku mengenal Eni Saragi yang merupakan pimpinan Komisi Energi DPR. Hal ini diakui sebagai mitra kerja PLN dengan pihak Komisi 7 DPR yang memidangi energi. Ditanya mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya, sesuai dengan fungsi dirut. Saya jelaskan yang masalah-masalah kebijakan dan lain sebagainya. Cukup detail, bagus sekali. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT kepada PJB. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan keterangan Sofian dibutuhkan karena KPK mensinyalir adanya pertemuan antara Sofian dengan pimpinan Komisi Energi DPR Eni Saragi dan bos Black Gold Natural Resources Limited, Johannes Budiasutrisno Kojo. Dugaan aliran dana pada penyelenggaran negara itu konteks yang kami dalami saat ini. Jadi tentu terlalu cepat kalau saat ini dijelaskan penilaian tentang apakah itu didasari keputusan direksi.